Ya, Shalom, selamat pagi anak-anak yang di kelas maupun yang di rumah. Semuanya silahkan open camera anak-anak yang di rumah. Di kelas sudah ada El, Leikal, Lingga, Mita, dan Piewit. Ya, hari ini Pangestu dan Joshua ada di rumah ya. Oke. Yang tidak open camera, kenapa ini? Silahkan open camera sejenak ya. Halo, Yovani, Karen. Yang lainnya yang bisa open camera, silahkan open kameranya dulu. Sebentar saja ya. Ya, sudah lama tidak lihat wajahnya, Esek ya. Kai. Oke, yang lainnya silahkan berikan respon. Kalau tidak open cam, silahkan berikan reaksi. Oke, thank you. Teloveh, Brandon, Jeremy, Jonathan. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya, Miss Harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat, tetap semangat. Kita akan mulai kelas matematika hari ini. Mari kita berdoa anak-anak, Miss Intan Bipin Doa. Bapak kami yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaanmu. Pada pagi hari ini kami semua boleh kembali bertemu, baik secara langsung di kelas maupun via Zoom ya Bapak. Ya Bapak, kami akan segera memulai kelas matematika hari ini. Kiranya engkau memberkati anak-anak, berikanlah hikmat, kecerdasan, pikiran yang segar, supaya dapat belajar dengan baik, boleh memahami materi yang dibahas dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami mohon berkatmu, berkati kami juga guru-guru yang mengajar, supaya dapat mengajar anak-anakmu dengan baik. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan lanjutkan materi yang minggu lalu ya, yang hari Jumat lalu, masih tentang statistika. Kali ini, Miss bahas tentang median, modus, jangkauan, dan kuartil ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Siapa yang masih ingat tentang median? Median itu apa? Nilai tengah, ya. Sudah ada di layar ya, silahkan dibaca. Untuk median, itu kita harus mengurutkan datanya. Ada syarat yang wajib dan harus dilakukan pertama kali, yaitu mengurutkan data. Mengurutkan data dari yang nilainya terkecil. Lalu cari siapa yang di tengah-tengah. Kalau waktu SD, biasanya pakai itu ya, di coret ya, teknik di coret ya. Dari pinggir kiri, pinggir kanan, terus siapa yang di tengah. Nah, sekarang di SMP, dipelajari lagi, untuk mencari median atau nilai tengah data, itu kita bisa pakai rumus. Rumusnya ada di slide. Misalkan N itu adalah banyak data. Kalau misalnya waktu SD, paling banyak mungkin 20 ya datanya ya. Bisa pakai teknik mencoret, silahkan. Nah, kalau datanya lebih dari 20 gitu ya, bagaimana cara mencari mediannya? Nah, untuk n ganjil, artinya banyak data itu ganjil. Misalnya ada 27 data. Itu kan ganjil ya. Cara mencari mediannya adalah nilai data ke n plus 1 bagi 2. 27 tambah 1, 28 bagi 2. Berarti data ke 14. Ya, nilai data ke 14. Jadi ini letak mediannya. Letak mediannya. Jadi nilai data pada urutan. Tambahin ya, biar penjelasannya di sini. Pada urutan ke sekian. Jadi ini menunjukkan, N plus 1 per 2 ini menunjukkan urutan datanya. Untuk N genap juga gitu ya. Kita nilai data pada urutan ke sekian. BD itu pada ya. Pada urutan ke. Nah, kalau N genap, misalkan ada 40 data. 40 data ya. Berarti mediannya adalah setengah dikalikan nilai data ke 20. 40 bagi 2 kan 20 ditambah data setelah 20. Gitu aja yang ingatnya. Kalau nggak ingat rumus ini. N per 2 plus 1 itu data ke 20 tambah 1. Berarti data ke 21. Nah, datanya 40. Dibagi 2 kan 20 ya. Jadi data yang pada urutan ke 20 ditambah setelahnya. Jadi ke 21. Data ke 20 ditambah ke 21. Bagi 2. Nilainya ya. Jadi misalnya. Sebentar. Misalnya ada nilai data ke 20 itu adalah 60. Setelah 60 ada 75. Jadi 60 tambah 75 bagi 2. Gitu. Ingat nanti dijumlahkan lalu dibagi 2. Silahkan kalau masih mencetak. Oke. Mis, lanjut ke contoh ya. Nah ini. Mis, pakai yang 20 siswa dulu ya. Ini contoh yang kemarin. Yang mencari nilai rata-rata. Tapi sekarang coba kita cari mediannya. Hingga sama Mita bisa terbaca dari situ. L. Nah ini ada 20 data. Bisakah kita langsung mencari siapa yang di tengah-tengah dari data ini? Boleh enggak langsung cari? Kayak ini. Misalnya dengan teknik mencoret atau SD. Atau kan ada 20 siswa. Berarti data ke 20 tambah ke 21. Boleh enggak gitu? Langsung ditambahin, langsung dibagi 2. Mita? Boleh enggak gitu Mita? Nilai mediannya adalah langsung mis, pakai 55 tambah 50 dibagi 2. Ya, Lika, coba Lika. Kenapa enggak boleh Lika? Hasilnya jadi beda. Sama rumusnya beda. Oke. Kita apakan dulu? Ya, Karen. Diurutkan. Oh. Ya, giri. Kecil ya. Sebentar ya, mes. Ubah dulu. Iya, ini kan datanya masih enggak terurut. 45, 60, 80, terus 70. Berkurang lagi kan nilai datanya ya. Jadinya enggak urut dari terkecil ke terbesar. Harus diurutkan dulu. Harus diurutkan dulu datanya. Coba kita urutkan ya datanya dari yang terkecil ke terbesar. Yang terkecil kan 40 ya. Berarti 40. Ada lagi 40. Hanya satu ya. Lalu 45 ada 1 juga. Setelah itu 50. 50-nya ada 2. Setelah itu 55 ada 3 ya. Ada lagi enggak? Ada 2, 3, 4, 5. Oke, 55 ada 3. Lalu 60. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 65. 1, 2, 2 saja. Lalu 70. 1, 2, 3. Eh, 70-nya ada 3. Lalu, 75-nya ada 2. 80-nya ada 2. Sudah ya, 80 data. 20 data. Oke, sekarang ini kan N-nya genap ya. N sama dengan 20 itu genap. Maka mediannya adalah setengah dari data ke 20 bagi nilai data ke sekian. 20 bagi, eh, 2. 20 bagi 2 dulu, baru tambah 1. Itu ya. Berarti, 20 bagi 2 kan 10 ya. Data ke 10 ditambah data ke 11. Kelihatan enggak ya tulisannya yang paling bawah? Kelihatan. Yang di rumah bisa terbaca tulisannya Miss Inta. Ke strip itu, yang ini jangan dibaca sebagai kurang ya. Ini kayak kesekian menunjukkan urutan. Tanda strip di sini menunjukkan urutan, bukan pengurangan. Bukan operasi. Nah, oke. Data ke 10, kan 60 ya. Ini data ke 10. Data ke 11-nya juga kebetulan sama. Jadi, ya, 60 tambah 60 bagi 2. Ya, tetap 60 ya. Iya. Lihat enggak itu 60-nya? Tulisannya. Nah, itu mediannya. Data ke 11. Data ke 10 dan data ke 11. Intinya, nyari siapa sih yang ada di tengah-tengah. Kalau genap berarti, kalau misalnya 50, berarti 50 bagi 2, data ke 25, ditambah data setelah ke 25, berarti kan data ke 26. Terus dibagi 2. Nah, ini kalau dibuat atau diberikan data berbentuk data tunggal. Artinya, enggak dibuat tabel. Ya, langsung di sepuluh. Mentah-mentah datanya seperti ini. Hanya ditulis dengan rapi. 45, 60. Artinya, dalam satu baris itu 10 baris. Eh, 10 angka nilai. 10 nilai. Nah, bisa ya yang ini? Kalau pakai cara waktu SD itu kan pakai coret ya. Teknik mencoret. Kayak ini. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. 5, 6, 7, pasang, 8, pasang, 9. Nah, ternyata, nah ini, karena dia genap, kan kita ketemu 2 nilai. Itu di jumlah 1 bagi 2. Kalau 20 data masih cepat ya, kalau teknik mencoret. Kalau lebih banyak, Nah, setelah ini, Miss berikan data dalam bentuk tabel. Ada skor atau nilai, dan frekuensi. Frekuensi itu di sini artinya banyaknya ya. Jadi, yang dapat nilai 45 ada 2. Jadi, kalau ditulis dalam bentuk urutan begini, 45, 45 gitu jadinya ya. Nah, sekarang n-nya berapa ini ya? Coba kalian cek. Frekuensi itu banyaknya ya. Coba di, kecilan ya. Kira-kira n-nya sama dengan berapa? Yakin? 29? Coba hitung lagi, Wid. 29? Ya, misalnya yakin apa enggak? Iya, benar, Wid. 29. Nah, ini kan n-nya ganjil ya. Kalau kamu yakin, jawablah dengan n-nya. N-nya sama dengan 29. Kan ganjil ya. Kalau ganjil, berarti cara nyari mediannya adalah nilai data ke, atau pada urutan ke, itu maksudnya ya. Miss langsung aja nulis ke ya. N plus 1 dulu, baru dibagi 2. Kalau datanya ganjil, n-nya ditambah 1 dulu, setelah itu dibagi 2. Kalau data genap, data ke n per 2, ditambah dengan n per 2-nya dulu, baru ditambah 1. Beda ya. Oke, n plus 1 per 2, berarti nilai data ke 29 tambah 1 bagi 2, berarti nilai data ke 15 ya. Dapat 15 dari ini, 30 bagi 2. Bicara pelan-pelan dulu deh. Nanti kalau udah terbiasa, boleh langsung ya. 30 bagi 2, berarti nilai data ke 15. Nah, ini kalau udah dalam bentuk tabel gini, udah urut ini datanya ya. Kita nggak usah ngurutin lagi. Lihat aja, 45, 50, 55, udah semakin besar nilainya ya. Nah, sekarang siapa sih yang ada di urutan ke 15? Kita lihat frekuensinya. 2 tambah 4, ini kan 8 ya. Salah, 6. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 4, 10. Sampai sini 10. 10 tambah 6, nah sampai sini 16. Nah, data ke 10 adalah 55. Data ke 11 sampai 16 ada di sini. Data ke 11 sampai dengan 16 ada di sini. Yaitu 60. jadi kan 45, 45, 50, 50, 50, 50, 50, 4 kali. Setelah itu, berarti data ke 7 adalah masuk ke nilai 55 sampai data ke 10. Nah, data ke 11 sampai 16 yaitu 60 nilainya. Skornya. Berarti ini data ke 15-nya ada di nilai 60. yang di rumah. Bagaimana? Bisa paham kah? Kalau dalam bentuk tabel, biasanya sudah urut ya dari terkecil. Jadi kita enggak usah ngurutin. Hanya perlu teliti mengecek frekuensinya. ini dijumlahin semua, dapat dah total n. Sigma F itu sama dengan n. Sama dengan 29. kalau misalnya data ke 18, nilai data ke 18 adalah 65. Yang di rumah, nilai data ke 19 berapa? Khusus untuk yang di rumah. Nilai data ke 19 adalah berapa? Ayo coba. 65. 65. Data ke 19. 16. Iya, betul. Velofer, Jonathan, betul. Oke, berarti bisa ya. Yang lainnya bisa. Coba kasih respon. Tanda jempol, kalau bisa anak-anak. Oke, thank you. Sudah ya. Kalau misalnya modus, langsung saja kita masuk ke modus ya. Modus itu nilai yang sering, paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul. Berarti kita lihat kalau dia dalam bentuk tabel, lihat frekuensinya. Kalau dia dalam bentuk tabel, lihat frekuensinya. Yang mana nilai angka terbesar di situ? Kan 6 ya. Di sini ada 2. Yang frekuensinya 6. Berarti dia bimodal, punya 2 modus. Yaitu 60 dan 65. Gitu ya. Kalau yang sebelumnya, kalau yang ini modusnya berapa nih? 6. Ada berapa? Ya, 60 modus juga termasuk median. Median dan modusnya sama, 60. Nah ini ya, nilai yang paling sering muncul. Angka yang, lihat di kolom frekuensi atau baris frekuensi, angka yang terbesar nilainya, itulah modus. Ada data yang memiliki 1 modus, ada yang tidak memiliki modus, ada yang bimodal atau 2 modus, bahkan ada yang 3 modus. Kalau datanya sangat banyak ya, misalnya 100 data, ada kemungkinan dia punya 3 modus. Jadi, kamu jangan bingung, eh kok ada 3 yang sama, yang paling besar. Gak apa-apa. Emang segitu ya. Tulis aja. Kalaupun gak dapat modusnya, semua satu-satu-satu gitu ya, ataupun semua datanya itu, banyaknya masing-masing jenis data itu 2, ya gak apa-apa gak ada modus. Sesuai dengan kenyataannya. Tidak harus ada modus itu. Tapi, kalaupun ada, itu nilai yang paling sering muncul. Ada ya? Apa juga. Mis, selanjutkan. Nah, ini udah tadi ya. Langsung mis, bahas. Sekarang mis, lanjut aja ke yang, kalau datanya dalam bentuk diagram batang. Tentukan min, median, dan modus dari data. Ayo. Dimana ini? Baca tidak ya? Baca tidak ya? Modusnya 6. Ya, Kai. Betul. Paling gampang nyari modus. Modusnya 6. Lihat aja yang, bar-nya paling tinggi. Kalau diagram batang, lihat batang atau bar yang paling tinggi. Oh, ini. Yang paling tinggi, ketinggiannya itu menunjukkan banyak siswa atau N. Nilainya, itu yang di sini ya. Jadi, baca ini yang mendatar itu nilai. Yang banyak siswanya itu N. Jadi, modusnya bukan 9. Tetapi, 6. 6. Nilainya yang kita buat. Nah, seringkali, selama mis, menajar SMP, sering banget yang keliru nih. Kalau modusnya diagram batang, ada diagram batang datanya, terus ditanya modus. Nah, seringkali keliru. Yang jawabnya 9. Harusnya 6. Nilai. Ya, modus itu nilainya. Nilai yang paling sering muncul. Kan gitu ya. Bukan banyaknya. Iya, sama seperti tabel keran, betul. Lihat frekuensinya, tapi frekuensinya itu, kita lihat yang paling tinggi. Terus siapa? Nilai berapa yang paling tinggi? Nah, itulah modus. Yang paling banyak muncul. Kalau mediannya gimana? Kalau data bentuk diagram begini. Kalau median gimana ya? Kita cari tahu dulu sigma F-nya atau N total semua data di sini, ada banyaknya ada berapa? Ya, frekuensi itu artinya banyaknya. 24 ya? 24 ya? Oke. Ini 3, tambah 6, 9. Tambah 9, 18. Tambah 8, 26. Tambah 7, 33. Tambah 5, 38. Tambah 2, 40. 40 ya? Ini cari cara menentukan N-nya. Kita lihat tingginya. Yang dapat nilai 4 itu ada berapa? Kan di sini ya? Berarti 3. Terus yang dapat nilai 5, nah lihat ke samping nih, garis putus-putusnya 6. Yang dapat nilai 6, ada 9 orang. Yang dapat nilai 7, 8 orang. Yang dapat nilai 8, 7 orang. ini 5, ini 2. Nah, ini dijumlahin dah. Ini sigma F. Atau sama N. Ya, pertama kita harus, kalau datanya dalam bentuk tabel ataupun diagram, kita harus cek sigma F-nya. Sigma F atau N. Ya, itu 3, tambah 6, tambah 9, tambah 8, tambah 7, tambah 5, tambah 2. Bukan nilainya yang kita tambah. Enggak ya. Tati itu juga. Bukan 4 tambah 5, tambah 6, tambah, bukan. Kita menjumlahkan frekuensinya atau banyak siswa ya. Ya. Oke, benar gak tadi hitung-hitungannya Miss? Ini 40. Coba kalian cek ya. 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 Dapat 40? Benar ya? Oke, sekarang kita tentukan apa dulu maunya. Min, median, atau modus. Yang paling gampang, tadi Kai menentukan yang paling gampang ya. Modusnya. Ya, tinggal lihat yang paling tinggi. 9 ya. 9 frekuensinya yang paling tinggi. nilai yang paling sering muncul. Frekuensinya sama dengan 9. Kalau nilainya adalah 6. Ya. Ya, modus. Karena frekuensinya sama dengan 9. Ini alasannya. Modus adalah nilai yang paling sering muncul, yaitu 6. Sedangkan karena, kenapa 6? Karena frekuensinya adalah 9. 9. Ya. Kalau median, median, yang di tengah-tengah kan ya, berarti nilai, ini karena datanya genap, nilai dari, data ke, 40 bagi 2, ditambah, 40 bagi 2, ini mis nulisnya sekalian. jadi mis langsung aja ya, kan dia genap ya, nilai dari data ke, 20 ditambah, data ke, 21. Gitu ya. Bentar. Bentar. 40 bagi 2, kok dari tadi mis bilangnya 20 ya. 40 bagi 2, ditambah, nilai, data ke, 40 bagi 2, ditambah 1. Jadi ini, nilai data ke 20, ditambah ke 21. Ini ribet nulisnya. Cari aja data ke 20, ke 21 siapa, habis itu nanti dijumlahin, terus dibagi 2 ya. 7 ya. Iya. 7 ya. 7 ya. Ini sebenarnya ingat, biar ingat maksudnya gitu ya. Kok bisa sih? 7 gitu. 7 tambah 7, bagi 2. Kok bisa segitu ya? 7 itu, maksudnya apa? oh data ke 40. Makanya ditulisin. Nanti kalau kamu jawab, kamu langsung ke angkanya, gak apa-apa. Ya. Tapi ini di catatanmu ditulis, wajib karena, untuk belajar. Supaya ingat. Aku dapat 7. Nilai, data ke, 21. Jadi, tadi, WIWIT dapat 7. Data ke 20, ini 4, 5, ini data ke 9, masih, eh data ke 9 masih ya, di angka 5. Terus ini, 18. Data ke 20, ada di sini berarti ya. Ini 7, 21 juga. Ya berarti setengah, 7 tambah 7. Sama dengan 7. Kemudian. Sama caranya, kayak data yang disajikan, dalam bentuk tabel. Jadi, kita cek data pertama, sampai ketiga, yaitu, angkanya nilai, nilainya 4. Ya. Adalah nilai 4. Terus, data ke 4, sampai ke 9, adalah nilai 5. Ini data, ke 18, nya adalah 6. Nah, di sini, letak data ke 19, sampai berapa? Bukan, bisa pakai SD aja ya, sampai dengan, 26. Berarti data ke 20, 21 ya sama ya. Bisa ya. Ada di sini. Diagram batangnya. Oke. Betul tadi ya, Kai, dapatnya 7. Ya, itu modus dan median. sekarang yang paling perlu waktu lebih banyak ya, itu min ya, mencari rata-rata. bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kalikan ya, nilai dengan frekuensinya, atau banyaknya. 4 kali 3 tambah 5 kali 6 tambah 5 kali 6 tambah 6 kali 9 tambah 6 kali 9 tambah 7 kali 8 dan seterusnya, nanti dibagi dengan sigma F. Bagi 40. yang di rumah, coba. Coba cari rata-ratanya. selamat menikmati 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 7 x 8 tambah 8 x 7 tambah 9 x 5 tambah 10 x 2 per totalnya tadi bisa langsung ya 40 jadi 12 tambah 30 6 x 9 45 7 x 8 8 x 7 45 lagi oh 54 yang ini 6 x 9 54 benar ya 6 x 9 54, 56, 56 5 x 9 45, 20, oke dibagi 20 dibagi 40 nah ini harus dijumlahin dulu semua ya anak-anak gak boleh 20 dicoret sama 40 gak boleh ini harus dijumlahkan dulu pembilangnya ini kita harus cari tau dulu jumlahnya 3 x 3 x 4 3 x 4 x 9 14 x 19 19 x 23 x 25 25 x 3 x 2 x 6 x 12 x 18 18 x 5 x 5 x 5 18 x 5 x 5 x 3 2 x 6 x 3 ya berapa dapetnya? 27 x 3 27 x 3 ya tadi miss berapa nih nulisnya? 2 ya oh iya 27 x 3 betul 27 x 3 x 40 sama dengan 6 berapa? 6 x 7 tidak sampai 7 6 berapa? 3 x 3 6 x 8 6 x 8 6 x 8 ya karena ini satuannya 6 x 8 6 x 8 rata-rata boleh boleh dua angka di belakang koma kalau mau dilanjutin lagi satu 10 2 ya 6 x 8 2 tidak ada satuannya ya ini nilai oke miss rasa bisa kalian menjumlahkan membagi ya hanya perlu lebih teliti saja ingat konsepnya rata-rata adalah menjumlahkan semua nilai data dibagi dengan banyaknya data yang ada itu aja ingat nanti oh iya gimana caranya saya menjumlahkan semua nilai yang ada kalau diagram batang bentuknya berarti kita harus kalikan nilai dengan banyaknya ya jadi yang mendatar dikalikan dengan yang tegak nilai pada bagian non-datar dikalikan dengan banyaknya data yang ada di sini yang tegak nilai pada kolom tegak ya sama aja kalau dia datanya ini kita kalau di sini boleh langsung kali langsung salikan kan gitu ya yang waktu ini atau mau dibuat kolomnya menurun jadi di sini skor ini frekuensi boleh kolom media mencari min ya oke itu untuk min median modus apa ada yang masih ingin bertanya ada yang masih ingin bertanya tentang min median modus konsepnya dapet gak ya bisa ini dibulatkan kalau kita mau lebih detail cukup sampai dua angka di belakang koma tapi kalau diminta itu misalnya hasilnya di opsi pilihan ganda cuma satu angka belakang koma berarti ini kalau dibulatin ya jadi 6,8 kalau dibulatkan lagi 7 tapi kalau soal esai sampai sini mis benarkan sampai ini juga benar ya ini juga benar kecuali di soalnya mis minta sampai satu angka di belakang koma baru yang ini yang benar tapi mis kalau gak minta kayak gitu ya bebas ini boleh ini boleh kalau ada yang nyari sampai tiga angka belakang koma pun mis benarin ya oke itu ya sekarang tentang jangkauan mis mau tambahkan mis mau tambahkan jangkauan data terus pakai langsung yang ini coba kalian baca di buku atau cari di buku paket artinya jangkauan data kemudian kuartil itu apa kalau buku paket kalau cari di bahagian google dulu boleh ya iya penyebaran data 252 setelah kalau kuartil itu adalah kita mencari kalau kuartil itu kan letak data kesekian gitu ya kalau kuartil itu ada tiga kuartil pertama kuartil kedua kuartil ketiga kuartil kedua itu adalah media jadi letak nilai data yang terletak di tengah-tengah kemudian kalau yang kuartil pertama itu yang terletak di pada urutan ke seperempat dari data tersebut kalau yang ketiga tiga per empat yang terletak di urutan tiga per empat dari banyaknya data kalau jangkauan dulu deh kita jangkauan dulu ya jangkauan itu adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum pada data nilai maksimum pada data di atas ini adalah 85 ya nilai minimumnya 45 berarti ini tinggal 85 dikurangi 45 udah ketemu ya jadi jangkauan datanya 40 nanti ini gunanya buat apa jangkauan data ini akan kita gunakan untuk membuat data dalam bentuk tabel berkelompok tabel data berkelompok itu nanti SMA kayaknya apa pas 9 ya membuat tabel data berkelompok jadi kayak kenapa sih datanya itu atau nilainya itu dibuat misalnya gini nilainya dari 45 sampai 55 misalnya gitu ya ini data berkelompok frekuensinya misalnya 7 terus dari 4 ini harusnya 54 55 sampai 64 misalnya ada 8 makasih itu nanti fungsinya tapi ini tidak kita bahas sekarang itu nanti sekarang kamu kenal dulu apa maksudnya jangkauan ya jangkauan itu adalah nilai maksimum selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum pada suatu data kalau kuatil kalau kuatil itu kita menentukan nilai pada urutan tertentu di suatu data kalau kuatil pertama itu pada urutan ke 1 per 4 dari data tersebut kalau kuatil kedua sama dengan median yang di tengah-tengah kalau yang kuatil ketiga pada urutan ke 3 per 4 dari data tersebut siapa sih yang ada disitu ya yang di tengah-tengah yang di tengah-tengah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bisa ada yang tulis K1 ada yang tulis K1 itu ya sama itu tentang kuatil kuatil pertama itu seperempatnya kalau misalnya kita pakai nilai yang ini ini tadi Zigma F nya berapa? 29 ya kan ganjil ya tadi mediannya itu berapa? di mana letaknya? data ke-15 ya jadi mediannya itu sama dengan K2 atau kuatil kedua itu letaknya nilai pada data nilai dari data ke 29 tambah 1 bagi 2 berarti nilai data ke-15 ya nah sekarang dari 15 itu kita bagi 2 lagi gitu kalau mau nyari K1 kalau K1 berarti nilai data ke-15 tambah 1 bagi 2 nilai 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 ke-8 sama dengan data ke-8 berarti 55 ya jadi setelah kita nyari mediannya kita bisa cari K1 kita bisa cari K2 kalau mau langsung bidinya ini 30 10 12 12 13 14 15 15 15 18 18 19 19 20 20 Tadi nilai data ke-15 ya Pak ya? Kalau K3 berarti gimana? Ya median ditambah setengahnya Berarti 15 Dikambah data ke-15 15 tambah 8 Data ke-23 ya Data ke-23 Siapa data ke-23? 6, 10, 11 Disini ya Letaknya disini ya Eh? 70 70 ya 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 Oke Itu ya Kita lanjutin disini ya Tidaknya Jadi Dikimai median Ditambah Dikimai data Dikimai data Sekarang Dikimai 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 Dari mana dapat 8? 8 itu dari letak urutan data yang A1. Oke, itu ya tentang jangkauan dan kuartir. Oke, mungkin sampai di sini materi kita hari ini, anak-anak. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya. Sampai jumpa di sini. Ini 6, data pertama dan kedua kan 45. Data ketiga sampai data ke-6, 50. Data ke-7, 8, 9, 10, itu 55. Cara cari K1. Nah, tadi kan kita sudah dapat data ke-15 ya. Yaitu letaknya di sini, 60 ya. Nah, K1 itu nilai, sekarang median itu kan nilai tengah ya. Median itu di sini ya, mediannya di sini. Sekarang, data ke-15 itu median. Nah, sekarang K1 itu berarti terletak di antara data pertama sampai ke-15. Karena 15 itu ganjil, makanya di sini tambah 1 lagi. Jadi, kita cari pertengahannya dari data pertama sampai ke-15 itu. Dapatlah data ke-8. 15 tambah 1 bagi 2. Yaitu 8. Nah, bukan 8 K1-nya, tapi cari nilai berapa yang pada urutan ke-8. Pada data di atas. Nah, ini kan 2. 2 data pertama adalah 45. Data ketiga sampai ke-6, 50. Jadi, ini kayak 45, 45. Terus 50-nya ada 4. Gitu. Terus 55-nya juga ada 4. Terus dan seterusnya ya. Nah, kita hitung data ke-8 itu urutannya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Saya dapat 55. Kalau kita jabarkan lagi ya, ini. Si kolom ini, kalau kita jabarkan lagi ya begini. Kayak tulisan merah ini ya. Kalau misalnya sudah genap, enggak usah ditambah 1. Kalau sudah genap, kayak yang median tadi. Data ke N per 2 ditambah 1 data setelahnya lalu dibagi 2. Misalnya ini data, misalnya 16 gitu ya. Kan genap ya. Mediannya itu terletak pada data ke-16. Itu data genap. Berarti kas 1-nya itu, 16 bagi 2 berapa? Data ke-8 ya. Ditambah 1 data setelah 8. Berarti data ke-8 tambah data ke-9 dibagi 2. Konsepnya sama kayak nyari median. Tapi ini kita nyari setengah dari mediannya gitu. Di pertengahan median yang sebelah kiri, di pertengahan median yang di sebelah kanan. Jadi di sini letak K3, letak K2-nya di sini. tergantung dari banyaknya data, banyaknya nilai pada data tersebut gitu ya. Ini kebetulan aja dia di sini. 55, mediannya kebetulan 60. Karena lihat frekuensinya. Ini 2, ini 4, 4, 6. Yang di tengah banyak ya. Nilai terkecilnya dikit, nilai terbesar juga dikit. Jadi ini kira-kira kurvanya gini ya. Kalau mis perkirakannya, karena sebaran datanya, nilai terkecil dan nilai terbesarnya dikit. Terus yang banyak ada di sini. 60. Oke itu nantilah belajar kurva. Ini dulu. Udah? Gimana, fellow V? Kira-kira dapat gambarannya? Data ke-23 itu? 1 per 6. 3 per 4. 3 per 4. 3 per 4. Kurang lebih ya. Karena ini, karena ini tergantung banyaknya data ya. Oke. Sebenarnya, Miss mau kasih kalian tugas mandiri 2. Karena jamnya sudah lewat. Kalian boleh coba kerjakan di rumah. Tugas mandiri 2. Yang ada di LMS. Itu berkaitan dengan ini. Semua. Miss kasih pertanyaannya. Ada jangkauan, ada kuartilnya, ada min median modus. Miss kasih data. Ada berapa data itu ya. Nanti Miss kasih pengumpulannya itu paling lambat hari Kamis. Nanti Miss ubah dulu ini ya. Pengumpulan. Tunggu ya, lagi sebentar. Miss liatin tugasnya. Tiap pessoas. Tunggu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini Ki-3 maksudnya ya, kuartil atas itu Ki-3 salah ketik, Miss Nintang. Terima kasih. Terima kasih. Dari banyaknya keluarga yang tidak punya anak per banyaknya keluarga yang ada, bisa kan ya nyari persentase ya. Coba sebagai latihan di rumah, nanti ini dikumpulkannya paling lambat misedit nanti hari Kamis. Nyari kuartil, cara nyari kuartil, kalau kuartil bawah atau Ki-1 itu setengah dari median letaknya, tergantung letak mediannya. Oke, masih bingung ya, nyari kuartil ya. Nah ini, dan mediannya dulu cari. Oke, habis itu pertengahan dari mediannya, dari data pertama sampai data median itu pertengahannya data keberapa. Cari nilainya. Kalau K-3, K-3 itu pertengahan dari median ke data terakhir. Kalau tadi itu datanya 15, kamu cari manual boleh, gak apa-apa. Kan datanya dikit yang ditugas mandiri ya. Oke, itu saja untuk hari ini anak-anak kalau masih ada pertanyaan, boleh Jafri ke Misintan. Kita akhiri dulu untuk kelas matematika hari ini. Mari kita berdoa. Bapak kami yang baik, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan untuk kelas matematika hari ini. Kiranya selebihnya Tuhan yang menolong memampukan anak-anak untuk memahami materi yang dibahas hari ini dengan baik. Dan mengerjakan tugas mandiri dua yang diberikan dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami mohon berkatmu untuk kegiatan kami selanjutnya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di sini kelas matematika hari ini anak-anak. Sampai jumpa lagi minggu depan berarti ya. Karena Kamis dan Jumat kita libur Pascah. Oke, God bless you. Selamat merayakan Pascah nanti ya. Menyambut Pascah dan Jumat aku. Selamat pagi semuanya. Silahkan bisa mengaktifkan kamera kalian. Saya mengubah posisi kamera terlebih dahulu ya. Sambil kalian aktifkan kamera. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Buat siswa yang ada di Zoom, yang namanya saya panggil. Mohon bisa mengaktifkan audionya ya. 8C. 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 Saya akan melakukan absensi video. Oke, Wid. Yang kedua, Velove. Halo, Velove. Oke. Mana kameranya, nak? Aktifin dong kameranya, Velove. Oke, berikutnya. Pascah gede Pangestu Giri. Halo, Pangestu Giri. Pangestu Giri. Kamu ada di mana? Menghilang nih. Oke. Kenapa, nak? Kok nggak PTM? Mr. Andi kangen sama kamu loh. Tak cariin tadi di kelas nih. Nggak ada. Bukannya hari ini kita jadwalnya ngedit ya. Nanti jam 1 kayaknya. Pangestu Giri ada jadwal. Oh, sakit kepala. Udah minum obat belum? Istirahat. Nanti ya. Minum obat. Minum obat. Kalau Mr. Andi yang cocok obat sakit kepala itu neuralgin. Ya, kalau nggak tempel uang 100 ribu di dahinya sini. Sembuh dah. Oke, Brandon Jeremy. Brandon Jeremy, apakah hadir, nak? Hadir. Audionya bisa kah, Brandon? Jadi bermasalah ya waktu ini audio ya. Masih rusak, Mr. Oke, nak. Siap. Berikutnya, Jesse. Jesse Salomita. Audio, Mr. Oke. Kameranya bisa, nak? Nggak. Nggak. Nggak apa nih? Nggak mau diaktifin. Soalnya, soalnya pakai data, Mr. WP-nya masih mati. Oh, gitu. Nanti kuotanya habis ya. Aduh. Berikutnya, Joshua Sakari Junaidi. Joshua? Joshua ini ikut PTM nggak, Joshua? Nggak ya, kayaknya Joshua. Kelompok satu ikut nggak? Joshua harusnya kelompok dua, nak. PTM, nak. Nggak. Oh, izin. Izin sampai kapan? Hari ini aja. Kemarin juga. Oke. Berikutnya, Giford. Halo, Giford. Kali Giford ini PTM dia. Halo, Giford. Radio Mixtor. Giford ini PTM dia. Tiffany Lim. Hadir, Mita. Oke, berikutnya Mita. Shalom, Mita. Oke, berikutnya Yovani. Hadir, Mister. Oke. Itu kok virtual background-nya pembelajaran bahasa Indonesia drama. Sekarang, sekarang bahasa, eh, sekarang pelajaran PJOK, Yovani. Lupa ganti, misalnya. Ganti, iya, 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 iya. Oke, apa, Mister Andy cuma bercanda ya. Berikutnya Lingga. Oke, berikutnya Elija. Elija ini tambah kurus, jarang melakan. Kepuasa, putus, Satwika Laika. Oke, Laika. Kathleen, Amanda. Hadir, Mister. Oke, Kathleen, kameranya bisa, nak. Kathleen, ini juga ikut PTM, ya. Sesi satu, ya. Oke, Kathleen. Berikutnya, Rafaela. Ini, Mister. Oke, Rafaela ini namanya Rafaela siswa, gitu. Di LMS-nya. Rafaela aja, Mister. Oh, Rafaela saja. Ini Rafaela siswa, ini. Semua ngeliatin. Jonathan Senjaya. Siapa nama panggilannya Jonathan Senjaya itu? Asen, ya. Asen, ya. Adakah Jonathan Senjaya? Halo, Jonathan. Oke, suaranya kecil sekali, nak. Berikutnya, Isaac. Kadir, Mister. Oke, kameranya bisa, Isaac. Oke, Isaac. Berikutnya, Stephanie, Victoria, Tiranda. Hadir, Mister. Oke, berikutnya, Alicia, Laurie, Chandra. Hadir, Mister. Oke. Oke, siap panggil stugiri. Berikutnya, Karen, Lovely, Wijaya. Hadir, Mister. Oke, baik. Anak-anak, di kelas 8C, kita berdoa terlebih dahulu untuk mulai kegiatan kita hari ini. Silakan, salah satu siswa di kelas ini pimpin doa. Saya minta tolong kesediaannya, ini aja. Siapa? Yovani. Yovani. Virtual backgroundnya udah ganti. Natal ini masih jauh. Yuk, Yovani, silakan berdoa. Oke. Teman-teman, kita berdoa. Ternyus, sebentar lagi kita mau belajar. Tolong berkati, bisa Ani, biar bisa lancar mengajar. Terima kasih, Ternyus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Sebentar ya, saya nyari remote TV-nya. Takutnya kalau pas kita membutuhkan mungkin kurang gede atau terlalu gede suaranya. Sekarang kan kalian kan jumlahnya sedikit, suaranya terlalu gede kan kalau ada yang bicara. Baik, kelas 8, Mr. Adi sampaikan, untuk pembelajaran kalian di semester 2 ini, pertemuannya sisa 3 kali maksimal. Ya, untuk yang pelajaran 1 minggu sekali, seperti PJOPA, apa lagi, KWN ya, PKN ya, 1 minggu sekali. Itu maksimal hanya 3 kali pertemuan lagi. Tolong diperhatikan, ya, untuk bahasa Inggris, Matematika, Bahasa Indonesia yang pertemuannya 2 kali, maksimal hanya 6 kali lagi kita pertemuan. Karena apa? Karena adanya hari libur. Besok hari Kamis dan hari Jumat kalian libur, terus untuk lebaran itu kita liburnya panjang banget. Ya, untuk lebaran itu kita mengikuti himbawan dari Presiden. Jadi, kita kan tahu sendiri kan, himbawan dari Bapak Presiden itu mulai tanggal berapa ya liburnya ya? 29 kalau nggak salah, cuti bersama itu. Itu lama banget, jadi 1 minggu lebih. Ih, dan Tunas Daud itu libur, tidak ada pembelajaran. Sehingga sedikit terhambatlah waktu tatak muka kita jadinya. Ya, maka dari itu Mr. Andi sampaikan, ini bocoran ya, ini rahasia. Di antara kita aja nggak usah kasih tahu yang lain, karena suratnya belum ada. Tapi Mr. Andi udah tahu duluan, bahasanya nanti pada saat lebaran kalian akan libur lumayan panjang. Ya, kita menghormati saudara kita yang beragama muslim yang merayakan hari raya lebaran. Tapi tumben, ini tumben baru kali ini Tunas Daud, biasanya liburnya hanya 1-2 hari ya, biasanya ya. Pas hari hanya saja ya, kita juga tahu yang dari Tunas Daud. Tapi ini tumben, kita mengikuti himbawan atau anjuran dari pemerintah, yaitu Bapak Presiden. Ya, jadi tolong saya sampaikan ini supaya kalian lebih bersiap-siap. Ya, supaya lebih bersiap-siap mempersiapkan diri untuk ujian akhir tahun atau penilaian akhir tahun, ya PAT itu. Supaya tolong dipersiapkan baik-baik dengan keterbatasan waktu yang ada. Ya, keterbatasan waktu. Mungkin ada guru bidang studi apa yang sudah menyelesaikan materinya, sudah selesai, tuntas, ya sudah. Tapi ada juga yang mungkin masih banyak yang harus dikejar, itu biasanya guru tersebut akan dengan cepat menyampaikan materinya. Jadi kalian harus proaktif juga dalam proses belajar seperti ini. Ya, oke. Nah, untuk materi PJOK, materi yang terakhir minggu lalu, Mr. Rani sudah menyampaikan terkait tentang pencegahan pergaulan bebas, ya. Saya sudah selesaikan materi itu. Hari ini saya akan memberikan latihan soal untuk kalian. Ya, latihan soal guna mengetahui kemampuan kalian menangkap setiap materi yang disampaikan. Ya, latihan soalnya ada 20 pertanyaan, ya. Nanti yang ada di sekolah, kalian mengerjakan dengan handphone ya. Bawa handphone nggak? Ada kan? Udah tahu wifi-nya disini? Atau pakai kuota? Pakai kuota? Rela pakai kuota. Boleh, nanti kalau mau pakai wifi-nya sekolah, nanti saya beritahu apa ininya ya, username dan password-nya ya. Supaya mungkin sedikitlah mengirit. Kalian bisa main game kan nanti lebih banyak. Yang di zoom, silakan dipersiapkan untuk mengerjakan latihan soalnya. Saya buka LMS saya terlebih dahulu, saya cross-check terlebih dahulu latihannya. Kalian bisa mempersiapkan semuanya ya, anak-anak ya. Oke, disini sudah ada ya. PPT saya kemarin mengajar, saya sudah posting juga. Terus latihan soal pencegahan pergaulan bebas. Sekarang selesai ya. Tanggal 12 April 2022. Oke, seharusnya sudah ada. Coba dibuka, minta tolong yang ada di sekolah atau yang di rumah. Bisa di cross-check di LMS kalian. Ada ya, Widya? Oke. Disini wifi-nya bisa pakai yang... Tunas Daud, underscore school. Password-nya... Nggak ada ini ya, nggak ada. Password-nya... G3LT445. G3LT445. Sebentar ya. Kapital. Dicoba dulu. Apakah bisa login? Dari wifi sekolah. Eh, sorry. Username-nya... At... Guru... SMP... 123. Username-nya ya. Untuk password-nya... D3... Burup kecil aja, sorry. Burup kecil. L... T445. Oke, harusnya mau. Punya, misalnya bisa login. Disini, 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 disini serah diketik with. Nama ini ya. Burup. SMP... 123. Password-nya... G3LT445. Oke, anak-anak. Silahkan mulai mengerjakan latihan soalnya. Untuk siswa yang nilainya di bawah 75, Mr. Andi beri kesempatan tiga kali mengerjakan. Saya memberikan waktu kalian mengerjakan sampai pukul 10. Ya, 10. Sampai pukul 10. Karena saya harus memberikan pembahasan di sana. Ini with password-nya with. Bisa nilain password. Sudah bisa. Sudah bisa ya. Sudah bisa ya. VLV untuk nilainya. Kalau kalian mau mengerjakan tiga kali, boleh. Contohnya pertama 80. Kedua 100. Nanti saya akan average. Saya akan rata-rata. Jadi, saya tidak mengambil nilai tertinggi. Melainkan saya akan rata-rata dari berapa kali kalian melakukan uji coba. Ya. Silahkan. Baik, Miss. Buka dulu ya anak-anak ya. Oke. Alet-alet esenamian. Baik, anak-anak semuanya. Yang di rumah dan juga yang di sekolah. Rahajeng siang. Selamat siang ya semuanya. Berjumpa kembali dengan Miss. Miss Cahya. Dalam pembelajaran daring. Mata pelajaran bahasa Bali. Hari ini hari Selasa. 12 April 2022. Gih. Munafi gatera alet-aleteh. Yang di sekolah. Beceh ya. Sehat semuanya. Yang di rumah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Dalam keadaan baik ya. Gih. Anak-anak mengawali pertemuan kita pada siang hari ini. Kita buka dengan doa ya. Miss minta tolong kepada Velove. Halo Velove. Bisa dengar suaranya Miss? Bisa Miss. Gih. Minta tolong pembein doa anak ya. Oke teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami mau belajar bahasa Bali Tuhan. Berarti kami supaya kami mengerti apa yang diajarkan oleh Miss Cahya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik. Terima kasih Velove. Berikutnya Miss mengecek kehadiran anak-anak. Silahkan nama yang Miss panggil berikan respon. Ya. Alicia. Iya Miss yang hadir. Brandon. Jeremy. Elijah ada. Giford. Giford. Tidak ada. Isaac. Halo Isaac, Emmanuel. Jesse. Shalomita. Minggu lalu dia ya. Jesse. Jonathan. Senjaya. Jenis yang hadir. Joshua. Josu. Oke. Kathleen. Jenis yang hadir. Karen. Jenis yang hadir. Lingga. Pangestugiri. Tidak ada. Satwika. Oh ini Satwika. Rafaela. Ya Miss. Jaloh. Shalomita. Stephanie. Tiffany. Tiffany. Tidak ada. Velovekesia. Hadir. Widiya Ayu. Yovani. Yovani. Ya. Baik. Terima kasih anak-anak yang sudah memberikan respon. Ya. Ya. Jessi. Sudah Jessi. Aletalitesinamian. Baik anak-anak semuanya. Jadi untuk agenda pembelajaran kita hari ini. Kita masih melanjutkan materi yang minggu lalu ya. Jadi terakhir minggu lalu Miss tugaskan anak-anak untuk membuat mind map. Ya. Peta konsep. Itu sudah Miss koreksi. Ya. Sudah anak-anak juga menunjukkan. Kemudian berikutnya untuk yang Nyawis Pitaken. Betul ya. Menjawab pertanyaan yang tentang indeks susastra Bali. Tentang kesastraan Bali. Ya. Jadi itu juga sudah di LMS. Berikutnya kita coba mengingat kembali. Ya. Susastra Bali. Kesastraan Bali. Ya. Yaitu seluruh. Keseluruhan ajaran-ajaran baik. Ajaran-ajaran utama. Ya. Dalam bahasa Bali. Baik itu yang ditulis menggunakan bahasa Bali asli. Ataupun yang ditulis menggunakan bahasa Jawa kuno. Baik itu yang menggunakan aksara Bali. Dan juga yang menggunakan huruf Latin. Ya. Secara umum. Susastra Bali ini kan Kakak Pahdados Kuda. Secara umum. Sastra Bali. Dibedakan menjadi berapa? Yang dibuat dalam bentuk mind map. Kakak Pahdados Kali. Ya. Dibedakan menjadi dua. Ya. Cia. Terima kasih. Dibedakan menjadi dua. Saneka pertama. Manut. Masa. Tapi. Kawentenannya. Saneka pengkale. Manut. Tata cara. Nglim. Mbakang. Ya. Menurut masa keberadaannya. Dan yang kedua itu adalah. Menurut. Cara penyampaiannya. Manut. Masa. Kawentenannya. Kawentenannya. Kakak Pahmalih. Dados. Ya. Dibedakan juga. Dibedakan lagi. Menjadi dua. Menten. Sastra Napi. Ya. Bali Purwa. Sastra Bali Kuno. Sastra Tradisional. Sastra Kuno. Dan. Sastra Bali Anyar. Sastra Modern. Ya. Kemudian. Manut. Tata cara. Nglimbakang. Nika Kakak Pah. Dibedakan juga. Menjadi dua. Sastra Tutur. Miwa. Sastra. Sasuratan. Ya. Sastra yang disampaikan dalam bentuk lisan. Dan juga sastra yang disampaikan dalam bentuk tertulis. Nika. Nika. Masing-masing nika. Dibedakan lagi. Nah. Itu nanti silakan anak-anak benar-benar. Ya. Pelajari. Pahami. Ingat. Dan cermati. Karena sering sekali soal-soal yang berkaitan dengan jenis-jenis sastra Bali itu keluar. Itu. Supaya nanti tidak keliru. Tidak tertukar jenisnya. Nika. Ini sastra Bali. Nah. Kemudian berikutnya materi baru. Kita akan membahas tentang krune pengharap. Alit-alit. Ya. Tentang krune pengharap. Pengharap. Jadi krune pengharap ini sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kan sudah pernah kita bahas ya. Reng Bahasa Indonesia krune pengharap ini kan api. Krune pengharap ini kan api ya Reng Bahasa Indonesia. Ya. Krune pengharap Reng Bahasa Indonesia itu. Kata depan. Ya. Niki. Krune pengharap Reng Wacaan Baban. Ya. Jadi penggunaan kata depan dalam bacaan jenis baban. Ya. Jadi baban itu termasuk ke dalam sastra Bali kuno. Ya. Sastra Bali zaman dulu yang biasanya ditulis menggunakan bahasa Jawa kuno. Ya. Tulisannya pun menggunakan Aksara Bali. Ya. Bahasa Jawa kuno Aksara Bali. Di dalamnya biasanya baban itu bercerita tentang sejarah. Ya. Sejarah tentang suatu kejadian. Atau sejarah tentang silsilah keturunan. Ya. Ataupun sejarah masa lampau. Ya. Itu. Nika kawas tanin baban. Reng Bahasa Bali. Ya. Nah sekarang. Kita baca dulu sedikit. Wenten edase wangsan krune bahasa Bali. Jadi kurang lebih ada edase. Edase nika berapa? Edase nika kuda? Ya. Edase nika sepuluh. Ya. Kurang lebih ada sepuluh. Ya. Kurang lebih ada sepuluh jenis kata dalam bahasa Bali. Nika maksudnya. Sileh tunggilnya nih. Ya. Salah satunya itu krune pengarap atau kata depan dalam bahasa Indonesia. Krune pengarap bahasa Bali. Luweri pun jenis kata depan dalam bahasa Bali. Jadi itu ada kata depan di. Bisa juga ring. Ya. Di, ring. Dalam bahasa Indonesia di, pada. Kemudian ada kata depan ke. Ya. Wenten kata depan uli. Kemudian saking. Atau dari dalam bahasa Indonesia. Uli, saking. Ini memiliki makna yang sama. Dari. Tetapi uli ini bahasa Bali anap. Saking niki bahasa Bali alus. Itu nanti perbedaannya. Di, di niki bahasa Bali anap. Ring, niki bahasa Bali alus. Maknanya di, pada. Kalau ke, ke sama. Ke bahasa Bali anap. Ke bahasa Bali alus. Sama. Ada juga kata depan. Rikale. Rikale niki dalam bahasa Indonesia pada saat. Dan juga kata depan. Sajroning. Dalam bahasa Indonesia. Di dalam. Nah, sekarang. Ini kan sudah pernah ya. Misjilaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi, sekarang hanya sifatnya pengulangan muncul kembali materi ini. Tetapi, ya penggunaannya dalam bacaan babat. Jenis bacaannya yang berbeda. Eh, sana mungkin. Indah yang rereh lengkare reng wacaan babat bedur. Sane medageng kruno pengarep. Jadi, nanti tugas anak-anak itu adalah ngerereh lengkare. Mencari kalimat pada bacaan babat. Yang di dalamnya menggunakan penggunaan kata depan. Gitu. Nah, bacaannya yang mana, mis? Bacaannya yang ini. Bacaannya Niki ya. Lihat-lihat ya. Niki. Samatra Susastra Babat. Pengenalan. Samatra ini ke pengenalan. Pengenalan tentang sastra babat. Ya. Jadi, di sini babatnya itu berjudul Babat Betarekawitan. Ya. Silsilah. Betarekawitan. Asal-usul sejarahnya. Ya. Jadi, ini bacaannya. Silakan anak-anak baca. Cermati secara mandiri. Kemudian, di dalamnya nanti. Anak-anak temukan penggunaan kata depan. Ya. Contohnya Riki. Akeh anakeh bingung rereh kawitan nyami. Dua ning ring. Zaman Bali kuno. Durung wenten pangastuti ring. Yang widi melarapan betare yang kawitan titik. Jadi, di situ ada penggunaan kata depan. Ring. Jadi, anak-anak tuliskan kalimat Niki. Garis bawahi kata depannya. Ring. Ya. Paham? Jadi, yang mana dipakai patokan Miss? Patokannya yang Bruno pengarap Niki. Ya. Jadi, di sini sudah disediakan. Anak-anak cari kalimat yang ada menggunakan kata depan di ring. Jangan terpaku penomorannya ABCDE55 ini. Ada berapa yang anak-anak temukan sebegitu dibuat. Itu. Kalau tidak ada lima, yaudah jangan dipaksakan. Tetapi temukan dengan teliti. Jangan sampai terlewatkan. Begitu juga dengan lengkara kalimat yang menggunakan kata depan ke. Ada berapa di bacaan tadi. Gitu. Nah, untuk memudahkan anak-anak mengerjakan di LMS, ini sudah misupload. Ya, filenya. Kruno pengarap Susastra Babat. Silakan di-download. Ya, Susastra Babat untuk mencari bacaannya. Kemudian, Kruno pengarap untuk mengerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai, ya. Dikumpulkan langsung di room Kruno pengarap Niki. Gitu. Yang di sekolah bagaimana? Paham instruksinya. Paham? Baik. Yang di rumah, bagaimana yang di rumah? Apa bisa dipahami instruksi yang mis berikan tadi? Bisa kirimkan tak enggak oke? Rafaela, baik. Ya. Pahami. Paham. Oke, baik. Terima kasih. Kalau sudah bisa dipahami, bisa langsung dikerjakan, ya. Jadi, batas waktunya sampai berakhir pembelajaran kita hari ini. Itu. Kalau ada kesulitan kendala, silakan langsung ditanyakan melalui kolom chat. Ya. Yang di sekolah bisa langsung tanyakan nanti. Baik. Silakan anak-anak. Yang di sekolah bisa langsung dikerjakan. Terima kasih. 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 di sini jangan sampai ketinggalan ya, yang paling bawah bagi kakak, terus ring, kolmah bah, babadu, apa termasuk gitu, misalnya meskipun yang teliti, yang cermat, yang sampai perjalanan, kalau memang tidak ada, nggak usah diisi, untuk yang kata depan yang dimaksud, sajeroning ya, nggak ada ya, apa aja ya, apa, tiga orang baru yang mengumpulkan, Indonesia, satu liga, satu liga kan ya, satu liga, sama lingga sudah ya, misalnya, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, 12.30 ya, dari awal berarti ya, baik ini udah 12.27, ini, ini, baik anak-anak semuanya yang di sekolah, dan juga yang di rumah, minta perhatian sebentar, santukan Niki Sampun Kebando Antuk Galah ya, jadi, karena ini ada teman-teman yang PTM di sekolah, jadi, waktu berakhir untuk pembelajaran jam terakhir ini lebih awal, ya, baik, silahkan nanti, ya, untuk penugasan ini, silahkan anak-anak lanjutkan secara mandiri di rumah masing-masing, tadi terakhir miscek di LMS yang mengumpulkan baru tiga orang, ya, jadi nanti, jangan sampai terlupakan, terlewatkan, begitu selesai langsung di up jawabannya di LMS, ya anak-anak ya, baik, pertemuan hari ini akan misakhiri, sebelumnya apa ada pertanyaan? tidak? baik, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa ya, mis minta tolong kepada Rafaela, Halo, Rafaela, masih menyimak? baik, fellow V. teman-teman, mari kita berdoa, teman-teman, kami sudah selesai belajar bahasa Bali, Tuhan, dan sekarang kamu beristirahat, terima kasih, teman-teman, amin. amin, baik, terima kasih fellow V, dan juga untuk anak-anak yang lain ya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir, mudah-mudahan semuanya menyimak, memahami, ya, kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya, anak-anak selalu jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar ya, selamat siang, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Silahkan boleh langsung di lift. God bless you.